Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan salah satunya adalah di JIS ataupun Jakarta International Stadium maka akses menuju ke JIS sedang diselesaikan Salah satu akses tersebut adalah akses tol Akses tol berada di sekitar warakas Papanggo dengan pintu keluar off-ramp dan juga pintu masuk atau on-ramp Area ini tadinya adalah tempat pengumpulan sampah atau pengumpulan sampah sementara bagi area sekitar Danau Cincin, sekitar Warakas, dan Papanggo Namun kawasan tersebut sudah berubah menjadi jalan yang dipergunakan sebagai akses untuk keluar tol dan juga masuk tol Selain itu kita sudah melihat adanya papan penunjuk arah untuk menuju ke arah tol dan juga menuju ke arah Warakas Sedangkan area masuk tol disana nampaknya sudah hampir akan selesai mengingat pintu tol Papanggo sudah dipasang namanya kemudian nampaknya juga sudah ada mesin untuk melakukan tapping Area ini sebenarnya belum dioperasionalkan secara penuh mengingat masih ditutup dengan barier-barier yang terbuat dari plastik Sisi bawah dari jalan tol pelabuhan sendiri bagi warga yang ada di sekitar sini dimanfaatkan untuk parkir kendaraan Kemudian ada bagian lain yang memang dibuat menjadi sebuah masjid Masjid ini adalah masjid Baba Alun yang dapat dipergunakan oleh warga untuk beribadah Ataupun bagi para pengendara yang lewat Baik, di sisi atas tol pelabuhan yang ada di sini untuk akses menuju ke arah JIS atau off-frame Pintu keluar tol masih ditutup dengan barier-barier Apakah itu barier beton kemudian dikasih panel Namun untuk petunjuk arah juga sudah lengkap yaitu Jakarta International Stadium Warakas Papanggo Jadi bukan cuma ke arah JIS Warga yang ada di sekitar Warakas Papanggo Kemudian Danau Bisma dapat memanfaatkan area tersebut Atau jalur keluar tol Agar lebih cepat sampai ke rumah masing-masing Untuk lebih detail pengembangan dari area jalan yang akan dijadikan akses menuju ke JIS Nanti kita akan lihat di sisi bawah Terutama adanya proses pengecoran di beberapa lokasi yang sudah digali Yaitu di area pinggir Danau Cincin tersebut Sebenarnya akses tol menuju ke arah JIS dapat juga memanfaatkan area off-frame Atau jalur keluar Mangga 2 Gunung Sahari Kemudian melakukan putar balik menuju ke arah jalan Ketel pada bangan Serta putar balik kembali ke arah jalan R.E. Marta Dinata Dan menyebrang dari persimpangan sebidang jalur kereta Tanjung Priuk Kota Baik, di sebelah kiri kita sudah melihat satu pintu tol Yaitu gerbang tol Papanggo Gerbang tol ini akan dimanfaatkan tentunya untuk masuk ke dalam tol pelabuhan Dari arah Warakas Papanggo Seperti yang tadi kita awal di sisi bawah Nah, gerbang tol ini cukup cepat pembangunannya Karena beberapa waktu lalu, sebulan, dua bulan belakangan belum kelihatan Namun saat ini sudah hampir selesai Mungkin juga akan segera dimanfaatkan untuk dapat dioperasionalkan Biasanya akan ada proses layak operasi Uji layak operasi dan juga uji layak fungsi terlebih dahulu Area masuk di sini masih ditutupi dengan barrier-barrier beton Kemudian masih ada kendaraan-kendaraan petugas Serta petugas berada di sekitar on-ramp dari tol Papanggo Warakas ini Satu hal lagi yang dibangun di sekitar area tol pelabuhan adalah tol Halborot 2 Tol tersebut untuk mengurangi beban dari padatnya kendaraan yang melewati tol pelabuhan Yang ada di sekitar sini Nah, tiang-tiangnya sebenarnya sudah berdiri di sepanjang RE Marta Dinata Dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah Gunung Sahari Dan tol tersebut akan memotong tol pelabuhan Tanjung Priuk Secara langsung menuju ke arah RE Marta Dinata Atau tol Ancol yang ada kemudian tembus sampai ke arah Pluit Tanpa tersambung satu sama lain Titik persilangan dari kedua tol tersebut persis berada di sekitar sini Di dekat bangunan Kampung Susun Bayam Selain akses tol, Jis sendiri juga sedang membuat jembatan penyeberangan orang Seperti di video kita sebelumnya untuk menghubungkan kawasan Ancol Yang ada di seberang kali dengan area sisi utara Jakarta International Stadium Nah, sisi utara dari Jis sendiri itu ada rel kereta Kemudian ada tol Halborot 2 Yang tiang-tiangnya sudah berdiri ada di sekitar sini Kemudian ada jalan RE Marta Dinata Sedangkan JPO-nya akan menyeberangi ketiganya Lalu akan melewati pinggir kali dari kali Ancol Dan menyeberang ke arah Pademangan Nah, di bagian kiri bawah kita dapat melihat Rangka-rangka dari JPO tersebut sedang masih dalam tahap penyelesaian Serta terdapat alat-alat berat di dalam kali seperti crane di atas ponton dan beberapa ekskapator Yang dikerahkan untuk membantu memindahkan material-material yang diperlukan untuk pembuatan JPO Dan panjang dari jembatan penyeberangan orang tersebut adalah 450 meter JPO tersebut juga menyeberang di bawah dari jalan tol yang kita lewati ke arah Pademangan Di sana terdapat sebuah lahan parkir yang akan disiapkan bagi nanti para penonton Ataupun para pengunjung dari Jakarta International Stadium Dapat parkir di sana kemudian menggunakan JPO ke arah sisi utara JIS Jadi dengan itu JIS bisa diakses di sisi utara Kemudian ada lagi akses yang di sisi barat Seperti yang sudah berjalan selama ini dengan berbagai pintu atau entrance Ditambah dengan adanya rem dari arah halte Transjakarta Koridor yang menghubungkan pusat kota Jakarta dengan area JIS Proses pembuatan akses-akses baru ini sesuai dengan rencana pemerintah Untuk menambah akses menuju ke Jakarta International Stadium Yang tidak hanya ada di sisi barat Tapi ada akses kereta yang nantinya akan ada di sisi utara dari JIS Yang belum kita lihat secara signifikan pembangunannya Kemudian ada JPO atau jembatan penyeberangan orang Yang sudah tadi kita lihat rangka-rangkanya di pinggir kali Menuju ke arah Ancol Kemudian ada lagi akses tol Seperti tadi di awal yang kita sempat lihat bersama Selain dari penyiapan ketiga akses baru menuju ke Jakarta International Stadium Kita juga melihat penataan yang ada di kawasan JIS di sisi barat Yaitu pembuatan trotoar yang cukup lebar Terutama bagi nanti para penonton yang turun di halte Transjakarta Lalu bagi para penonton yang dari arah Jalan RE Marta Dinata Masuk melewati perlintasan kereta sebidang Dan juga dari arah Sunter Permairaya Karena kalau kita lihat lagi area Sunter Permairaya Tepatnya sampai ke arah rumah sakit Sulianti Saroso Dari arah Warakas ataupun Kampung Bahari Kita akan melihat kembali akses tol Yang sudah hampir selesai Untuk Jalan Gang 21 masih beroperasional Di sekitar sini memang tolnya sendiri tidak akan melewati area tersebut Karena secara kapasitas jalan cukup sempit Tapi area keluar tol Tol pelabuhan yang ada di sekitar Warakas Papanggo Akan diluruskan kemudian berbelok ke arah kiri Tepatnya tadi di bekas area pengumpulan atau pengumpulan sampah Danau Jincin Kemudian jalan tersebut ya Keluar tol berbelok ke arah pinggir Danau Yang saat ini dalam pengerjaan penggalian pengecoran Yang kita lihat di sisi kanan jalan atau di sisi utara dari jalan Danau Bisma ini Bila kita perhatikan dari lebar jalan yang akan dibuat Sisi yang sedang di cor ini adalah sisi nantinya dipergunakan sebagai area masuk tol atau on ramp Nah untuk area pengumpulan sampah atau pengumpulan sampah yang ada di sekitar sini Diarahkan ke pinggir Danau Cincin yang ada di sana Tanpa truk-truk parkir kemudian lagi ada gerobak-gerobak ya Yang dimanfaatkan untuk membawa sampah Tadinya di sekitar sini hanya ada satu jalan yang tersambung dengan off ramp atau jalur keluar tol Kemudian jalan masuk tol itu juga cukup lebar Hanya saja saat ini dilakukan penggalian ya Dari area pinggir ke arah Danau Cincin Kemudian juga dibuatkan saluran air Ditimbun lalu dilakukan pengecoran Nah setelah pengecoran nantinya jalannya mungkin akan diaspal Sehingga area keluar masuk tol memang punya jalur yang lebar Yang dapat menampung kendaraan-kendaraan besar keluar masuk Terutama bis ya ataupun kendaraan-kendaraan lain yang mengantarkan dan juga membawa para penonton Ataupun pengunjung Jakarta International Stadium Area masuk tol disini dibatasi dengan kanstein disisi tengahnya Kemudian ada lagi barrier-barrier berwarna merah atau plastik Sedangkan terusan dari area masuk tol Sepersis yang ada disisi kanan kita masih dalam tahap pengeringan ya Karena sebagian sudah dicor Lalu ada sebagian lagi sudah disiapkan plastik Untuk kemudian diatasnya dilakukan pengecoran Baik di awal kita mengira adalah jalan ini saja yang akan dipergunakan untuk akses tol keluar masuk Namun ternyata ada pembuatan jalan baru ke arah pinggir Danau Cincin Untuk menuju ke Jis Apakah nanti akan tembus melewati pinggir komplek Taman Sunter Agung yang ada di sekitar sini Kita belum tahu yang jelas Sisi jalan yang sudah dikerjakan hampir sampai ke arah pagar dari komplek perumahan Taman Sunter Agung di pinggir Danau Cincin Kita akan telusuri jalan Danau Bisma yang ada di komplek Taman Sunter Agung ini Persis di pinggir dari Danau Cincin Nah sebenarnya jalan yang tadi dilebarkan adalah jalan yang ada di samping dari jalan ini Namun apakah jalan tersebut akan diteruskan menyusuri Danau Cincin Lalu tembus sampai ke arah Jis Kita belum tahu Bila memang akan diteruskan dan tembus sampai ke arah Jis Maka area yang ada di sisi kanan kita yang sedang kita lewati akan menjadi sebuah jalan Kalau kita perhatikan area perumahan yang ada di sini sebenarnya sudah dibatasi dengan pagar-pagar Tentunya untuk proses keamanan dari komplek perumahan yang ada Jadi kita belum tahu apakah akan lewat pinggir Danau atau nanti bisa melewati jalan Danau Bisma Utara seperti sebelumnya Tembus dengan jalan Sunter Permairaya Lalu menuju ke arah sisi barat dari Jis Kemudian untuk sisi timur dari Jis masih sama Yaitu berbatasan dengan sebuah kali yang menghubungkan Danau Cincin Serta kawasan padat penduduk di pinggir bawah dari jalan tol pelabuhan dan juga rel kereta Sebenarnya apabila kita menusuri jalan Danau Bisma ini akan bertemu dengan kawasan Jakarta International Stadium Terutama di sisi ujung selatan yang bertemu dengan sisi ujung timur Namun di sana terdapat sebuah kali Dan di sini kita sudah kelihatan lokasi tersebut Yaitu di sekitar sini Dan ini merupakan titik paling ujung dari jalan Danau Bisma Di dalam komplek perumahan Taman Sunter Agungnya Di sisi kanan ini adalah kali yang memisahkan antara komplek perumahan ini Dengan kawasan Jakarta International Stadium Pada saat kita sudah sampai di ujung dari jalan ini menuju ke arah Jalan Sunter Permairaya Tepatnya setelah gate Gate ini tadinya ditutup Terdapat sebuah kawasan yang saat ini sedang dikerjakan Dengan melakukan pengurukan tanah, pembuatan saluran dan juga ditutup dengan seng Kalau kita lihat ke samping ini area pagar JIS juga dibuka Nah kemungkinan ini adalah akses menuju ke Jakarta International Stadium Melewati sisi selatan Tentunya akan menjadi pilihan bagi masyarakat Yang tidak lagi keluar di sisi barat atau masuk sisi barat secara menyeluruh Yang tentunya akan menumpuk pada satu waktu Dan dapat kita bayangkan apabila salah satu tim menang dari tim lainnya Kemudian melewati area yang sama untuk keluar masuk dari stadion Ya tentunya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya